Baiklah selamat malam Angkatan 4 Yang berada di Taipei dan sekitarnya Yang jauh juga Yang di Congli Yang Fitri Terus mana lagi ya Om Ji Di Taichung ya Ya sudah Sudah 8 orang Lumayan Eh Tainan Malam Om Ji Terima kasih sudah bergabung Semoga kali ini tidak ada masalah Kita akan melanjutkan materi kita Jadi Pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang Cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan 3 metode ya Ada pemfaktoran Ada melengkapkan kuadrat sempurna Terakhir dengan rumus ABC Kemudian Malam Wahyu Ya selamat datang Selamat bergabung Santai aja Belajarnya santai aja Malam ini kita akan melanjutkan materi Masih Masih Satu Kesatuan dengan Materi sebelumnya Ini sudah maksimal ya Sudah sampai Pol Ya Jadi itu masih satu kesatuan Dengan materi sebelumnya Jadi kita akan belajar Melikis grafik Terisi kuadrat Ya Jadi Kenapa masih Satu kesatuan Karena ini masih sama Ya Kalau masih ingat Ini adalah Rumus Baku Dari Persamaan kuadrat Nah AX kuadrat Plus BX Plus T Ini Ini Bentuk bakunya Bentuk baku dari Kesamaan kuadrat Nah Sekarang kita akan Kalau Kita akan belajar Untuk menggambarkan Sebuah fungsi kuadrat itu Seperti apa Dalam sebuah grafik Ya Jadi ini Gampang Waktunya Jadi ini ada 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 Bentuk baku Bentuk baku dari Persamaan kuadrat Pak Kalau Bentuk Persamaan kuadratnya Dalam bentuk baku Bagaimana Berarti harus kita Rubah dulu Ke bentuk bakunya Ya Jadi AX kuadrat Plus BX Plus BX Plus BX Nah Jadi Secara Sederhana Ada 6 Ada 6 langkah Yang harus kita lakukan Kalau kita ingin Membuat Atau melukis Klasik Dari sebuah Fungsi kuadrat Ya Yang pertama Adalah Menentukan Tutup potong Grafik tersebut Terhadap Sunbu Ya Yang kedua Adalah Menentukan Tutup potong Grafik tersebut Dengan Sunbu X Ya Yang ketiga Wah Sama Endang Kenapa Naga Masalah Luar Masuk Luar Masuk Kasian Ya Yang ketiga Menentukan Persamaan Sungguh Simetri Yang keempat Menentukan Koordinat Titik Puncak Yang kelima Kita membuat Tabel Bantu Yang terakhir Melukis Skepsia Grafik Pada Koordinat Kapus Oh Ini Kayaknya Sinyalnya Nah Kita akan Satu-satu Bahas ya Jadi Dari 6 langkah Ini Nanti Baru Terakhir Silahkan Membuat Grafiknya Ya Kalau yang bisa Cora-cora Silahkan Dicoba Nanti Gambarnya Diposting Di Setan Facebook Kita Ya Contoh Gambarnya Nah Soal yang pertama Adalah Disini Ada Y Sama Dengan X Kuadrat Plus 2X Min 8 Ya Y Sama Dengan X Kuadrat Plus 2X Min 8 Nah Kalau Dikembalikan Ke bentuk Baku Y Sama Dengan AX Kuadrat Plus 2X Min 8 Eh Sorry Let DX Aduh Salah Ya Ini bentuk Bakunya Ya Ini bentuk Bakunya Kok Keresek Itu Kayaknya Jaringan Yang Mugi Tes 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 Masih Kesek Kesek Oh Gara-gara Om Gini Katanya Gak jelas Jadi Bapak Polk Bapak Besarin Sampai Udah Sampai Keluar Dari Batas Itunya Sekarang Jernih Ya Kayak Afgan Kan Tersadar Tersadar Gitu ya Afgan Selamat Datang Ferifina Setiawati Ini ada hubungan Apa Sama Endang Setiawati Eka Eka senyum-senyum Yang iphone baru Sombong Sombong Dia Tuhan Ya Gak 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 Jadi Kita Balik Soal Jadi Ini ada Persamaan Kuadrat Kalau Dikembalikan Ke Bentuk Bakunya Adalah Y Sama Dengan Ax Kuadrat Plus Bx Plus C Ya Jadi Kita Tentukan Dulu Ini A nya Adalah 1 Ya A nya Ada Disini A nya 1 Ya B nya Ada Disini Ini B nya Jadi B nya 2 Kemudian C nya Adalah Minus 8 Ya Kemudian Kita Masukkan Ke Rumus Determinan Ya Determinan Masih ingat Ya Rumusnya Adalah B Kuadrat Min 4 AC Tinggal Dimasukkan A Jadi B nya B nya 2 Jadi 4 Dikurang 4 A nya 1 C nya Min 8 Jadi Min 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 8 Ini Karena Disini Min Ini Jadi Plus Ya Karena Disininya Min Jadi 4 Ditambah 4 Kali 1 Kali Minus 8 4 Kali 8 32 Ditambah 4 36 Ya Jadi D nya 36 Ya Kemudian Ini akan Digunakan Untuk Mencari Koordinat Titik Puncak Ya Determinat Ini Keren Digunakan Untuk Mencari Koordinat Titik Puncak Jadi Yang Pertama Ya Yang Pertama Kita Akan Mencari Titik Potong Grafik Da Adop Tsung Bu Di S Akan Akan T Jadi, yang Yang Terima kasih Ya, jadi Ini Ini kan ditunjuk pakai ini Pakai pensilnya Ya Jadi, ini sumbu X Ini sumbu Y Yang pertama kita ingin mencari Titik potong grafik Dengan sumbu Y Ya, dengan sumbu Y Caranya adalah Kita masukkan nilai X nya Sama dengan 0 Ya Nah, jadi misalnya Rumusnya adalah X kuadrat plus 2 X Minur 8 Jadi, sama dengan Sama dengan Sama dengan Nah, jadi Jadi, untuk mencari titik potong terhadap Sumbu Y Kita masukkan Ya Titik potong Titik potong Sumbu Y Sumbu Y Ya, kita masukkan X X nya sama dengan 0 Jadi, kita masukkan X nya sama dengan 0 Berapa Y nya Jadi, sama dengan X nya dikantikan 0 Ya Jadi, 0 kuadrat Ditambah 2 kali 0 Ya Dikurang 8 Jadi, 0 Ditambah 0 Dikurang 8 Berarti Y nya Minus 8 Ya Jadi, untuk X sama dengan 0 Maka Y nya sama dengan Minus 8 Nah Berarti Koordinat Titik potong terhadap Sumbu Y Adalah X, Y X, Y Sama dengan 0, Minus 8 Ya Ada yang masih bingung? Dimana Sintia bingungnya Dari persamaan kuadrat ini Kita masukkan nilai X nya jadi 0 Fungsinya apa Pak? Untuk cari titik potong terhadap Sumbu Y Coba Sintia Bingungnya dimana Jadi, ini Ini ya Sama saja tadi Jadi, ini persamaan kuadratnya Kemudian Kita masukkan X sama dengan 0 0 kuadrat Ditambah 2 kali 0 Dikurang 8 Hasilnya Y, 8 Jadi, koordinat Titik potong terhadap Sumbu Y nya adalah Ya Ini 0 X nya 0 Y nya Minus 8 Disini dia Ya Jadi, ini 0 Dikurang Ya Gimana Sintia Ngerti ya Nah sekarang kita coba Dengan titik potong grafik Terhadap sumbu X Ini gantian Terhadap sumbu X berarti Y nya sama dengan 0 Terhadap sumbu X Kita sekarang cari Y sama dengan 2X Jadi kita cari titik potong sumbu X Kalau ini dimasukkan Y sama dengan 0 Jadi 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 8 Nah ini kembali lagi ke persamaan kuadrat yang sebelumnya Jadi ini kita harus faktorkan dulu Jadi gini Sama dengan 0 X Oke Ya Masih ingat kan Depan kali depan Depan kali depan Kemudian Depan kali belakang Ditambah Belakang kali depan Yang terakhir adalah Belakang kali belakang Jadi Berapa kali berapa Ya Hasilnya minus 8 Hasilnya minus 8 Berapa kali berapa Untuk misi yang di belakang ini Bisa 2 kali 4 Ya Bisa 1 kali 8 2 kali 4 1 kali 8 Ya kan Nah Kalau kita tulis 1 sama 8 Mungkin enggak Karena kita harus cari Berapa Kalau ditambahkan hasilnya minus Kalau Ditambahkan hasilnya 2 Ya Kalau dimasukkan 1 sama 8 Enggak mungkin Ya Yang Yang paling mungkin adalah 2 dan 4 Supaya hasilnya minus Salah satu harus Harus Negatif Ya Salah satu harus negatif Yang disini Atau disini Ya kan Nah Kita harus berpikir disini Karena disini Plus 2x Jadi Hasil perkaliannya Yang ini Kalau ditambahkan Harus Sisa 2 Berarti disini Harus minus Disini harus plus Ya Coba kita kalikan Rumus yang pertama Depan Dikali depan X X Kali X Ketemu X Kuadrat Oke Kemudian Depan kali Belakang Ditambah Belakang kali depan Ya Depan kali belakang Ditambah Belakang kali depan Ya Jadi ditambah X kali 4 Itu 4X Ditambah Min 2 kali X Adalah Min 2X Ya Ya Kemudian belakang kali belakang Ditambah 4 kali min 2 Min 2 Dikali 4 Jadi X Jadi X Kuadrat 4X Ditambah Punya duit 4 Punya utang 2 Jadi Masih sisa Si duitnya 2 Kan 2X Betul Kemudian Minus 8 Ya Nah Jadi X yang pertama Adalah X1 Minus 2 Sama dengan 0 Jadi X1 Sama dengan Ini pindah ruas Kesini 2 Ya Kemudian X yang kedua Sama dengan 0 X2 Sama dengan 0 Dikurang 4 X2 Sama dengan Minus 4 Jadi koordinat Yang pertama Adalah X X1 Y Sama dengan 2 0 Ya Kemudian X2 3 Komaji Sama dengan Minus Minus 4 Komaji Nah Gimana Jadi Jadi ini dia Tadi Cara panjangnya Ini cara cepatnya Seperti ini Sama aja ya Jadi langsung Diuraikan Jadi persamaan Kuadrat Seperti kemarin Diuraikan Difaktorkan Ya Difaktorkan Kemudian Kita Dapatkan 2 Koordinat Ya Kemudian kita plot Ya X, Y Ini dia Ya Yang pertama adalah 2,0 Ini Berkasih warna Apa ya Biru Ya Ini dia Ini 2,0 Kemudian C nya Disini Minus 4,0 Ya Ini Yang A Tadi ya Ini titik potong Sumbu Y Ini titik potong Sumbu X Ya Sumbu X Itu yang datar Sampai sini Maksud Ada yang masih Bingung Jadi yang pertama Kita cari Titik potong Sumbu Y Ketemu 0,8 Jadi Masukkan aja X nya Jadi 0 Yang B Titik potong Terhadap Sumbu X Ya Masukkan Y nya Sama dengan 0 Sambon Gemang 5,0 Sambon 1,0 Saat 2,0 pokoknya kalau suaranya ilang-ilang jaringan kalian yang jelek ya karena bapak udah langganan langganan apa internet sendiri khusus kamar bapak aja jadi soal jaringan bagus banget kalau di tempat bapak bisa dipahami karena setelah ini kita coba sama-sama ya nanti coba sama-sama coret-coretannya nanti di posting lewat facebook lewat grup facebook kita karena kita harus gambar gambarnya gak usah terlalu kayak sama kertas berpeta gak usah tapi sketch saja oke ya kita lanjut langkah yang selanjutnya yaitu kita menghitung persamaan sumbu simetri ini persamaan sumbu simetri sangat gampang ya rumusnya adalah min b per 2a ingat min b per 2a tadi b nya 2 ya b nya tadi b nya 2 ya ini b nya 2 ya a nya 1 jadi tinggal masukkan ke rumus min b per 2a sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1 jadi persamaan sumbu simetri itu artinya grafiknya itu dia akan dipotong sama besarnya ya ibaratnya dibelah jadi 2 itu di minus 1 ya di xp minus 1 di sumbu x ini dia ya kasih warna hijau ini dia sorry sorry ini dia minus 1 ya ya jadi ini xp nya minus 1 langkah ketiga ada yang belum paham angka ketiga itu mencari sumbu simetri jadi ini kalau dilipat jadi 2 kan dia dibelah jadi 2 disini ya selanjutnya ini sumbu simetri sudah ini sumbu simetrinya yang garis ini kemudian yang keempat ya ada 6 tadi ya yang keempat ini koordinat titik puncak ini ada rumusnya ya jadi xp yp titik puncak jadinya dia koordinatnya xp koma yp xp nya adalah min b per 2a ya yp nya adalah determinan dibagi 4a tadi kita udah udah cari ini determinannya ya ini determinannya jadi min b per 2a gampang jadi b nya tadi 2 dibagi 2 kali 1 ketemu minus 1 ya ini yang tadi kan sumbu simetri ini sumbu simetri sumbu simetri simetri yang yp titik untuk koordinat titik puncak untuk sumbu y min d per 4a jadi d nya adalah b kuadrat min 4ac ya ini dia ini kemudian dibagi 4 jadi ketemunya minus 1 dan minus 9 ini koordinatnya jadi titik puncak dari grafiknya adalah di minus 1,9 ini dia bapak kasih inilah titik koordinat titik puncak minus 1 koma minus 9 b kuadrat kan 2 kuadrat ya berarti kan 4 ya 4 kan min 4 kali a kali c kan berarti min 4 ya kali 1 kali minus 8 jadi kan plus 4 kali 8 kan 32 32 ditambah 4 kan 36 ya eka masih bingung si apa Ervina ini kasian banget udahlah nanti bapak kasih video klipnya kok kayaknya jaringan internetnya dia yang bermasalah kasih tau aja ke dia kata pak yaudah kalau memang gak bisa nah kemudian kita pake tabel bantu ya nah tabel bantu ini ini hanya untuk membantu ya namanya aja tabel bantu jadi kita akan membuat sebuah tabel x nya diisi berdasarkan disini kita kan bisa ngeliat disini kan ini kan untuk titik potong sumbu x nya ini kan ada min 4 min 4 0 dan 2 0 nah jadi disini kita bisa ngeliat ada min 4 disini ada min 5 min 4 min 3 ini kan ini kan min 5 min 4 min 3 min 2 ya min 1 0 1 2 jadi caranya gitu nanti kita coba bikin nah jadi tabel bantu x kuadrat plus 2x ya minus 8 misalkan ini gini ini x ini y jadi masukkan x nya misalkan min 5 ya min 4 min 3 min 3 min 2 min 1 min 1 min 1 dan seterusnya ya nah kita coba misalkan min 5 kita masukkan x nya min 5 ke persamaan ini jadi y sama dengan x kuadrat plus 2x min 8 ya sama dengan min 5 kuadrat ya kan digantikan x nya ini di x nya ini digantikan dengan min 5 untuk semuanya plus 2 dikali min 5 dikurang 8 sama dengan 25 ya 2x min 5 minus 10 minus 8 ya min 5 kuadrat minus minus kuadrat jadi positif ya min sama min positif 25 2x min 5 minus 10 kemudian min 8 tinggal turun aja berarti 7 ya jadi disini ketemu 7 seperti itu dan seterusnya ya digantikan nilai x nya seperti itu terus nah akan ketemu seperti ini ya baru kita plot nah kita plot titik pertama min 5 koma 7 berarti disini ya gak keliatan ya bapak yang ini aja lah misalkan ini min 4 koma 0 udah nih min 3 koma min 5 oh berarti kesini min 3 min 4 min 3 koma 5 disini ini karena ini kalau kelihatan ini min 4 ya ini min 4 ini min 6 jadi di tengah-tengah ini kalau bapak ini titik 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 ini min 3 inilah titik min 3 koma min 5 ya nah semua di plot semua di plot baru ditarik garis lurus jadilah grafiknya cara jadilah grafik persamaan kuadrat ya jadi komponen pentingnya adalah titik potong sumbu Y titik potong sumbu X persamaan sumbu simetri kemudian koordinat titik puncak kemudian tabel bantu kalau butuh ya kemudian terakhir sketsa grafik mana tahapan yang gak yang masih bingung ngomong kau mana yang masih bingung kau biar kita selesaikan sekarang bagaimana PIE what do you think is it easy right bisa kita coba satu soal ya kemudian digambar pakai sketsa kalian di 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 kamar masing-masing yang bisa kalau si endang mungkin gak bisa gak apa-apa ya yang bisa silahkan dicoba nanti dipotong diposting di grup kita ya silahkan coba nomor 1 y sama dengan 2x kuadrat plus 8x ya coba y sama dengan 2x kuadrat plus 8x titik potong sumbu y titik potong sumbu x sumbu simetri koordinat titik puncak kemudian tabel bantu buat grafiknya silahkan sekarang yang ini dulu bapak tunggu di grup chat silahkan puto langsung posting di grup chat kita gambar grafiknya itu gak harus tepat banget kayak di kertas berpeta ya jadi cukup kalian yang penting lurus aja oh gini yang penting skalanya sama oh gini ini kan dianggap skalanya sama lah terus kalau ini ngaco ya yang penting skalanya sama ini sumbu x ini sumbu y harus kertas berpeta apa gak punya kertas berpeta gak perlu apa gak punya penggaris pakai sendok pun gak apa silahkan dicoba ayo 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 apa bisik ayo ayo u ayo 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 selamat menikmati 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 ya endang makannya dong beli sinyal yang bagus Ini grafiknya Seperti ini Kira-kira Terus ini Sampai jumpa Gambarnya bagaimana? Gambarnya aja yang diposting Ini minus 1 Sampai jumpa Jadi titik puncaknya ada di sini Ini titik puncaknya Terus ini sumbu simetri Kemudian Titik Potong sumbu X dan Y Ada yang di 0,0 di sini Kemudian satunya lagi di Min 4,0 Jadi gambarnya Sekilas akan seperti ini Kalau masukin min 3, min 6 Di sini 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 selamat menikmati 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 yang Y sama dengan 0 Baik Oke Silahkan dicoba Untuk nomor 2, 3, dan 4 Ya Gak usah PR lah Latihan aja di rumah Kasian banyak PR Tapi tolong dicoba nanti Kalau buat ujian ya Nanti salah satu Siapa tau bapak keluarkan di ujian Ya Oke Terima kasih untuk Udah bapak posting ini Soalnya di grup kita Silahkan dilihat Ya Terima kasih untuk kerjasamanya Partisipasinya Ya Untuk Sintia Endang Omji Emi Mugi Fitri Eka Waternul Semuanya Kita jumpa lagi Kalau yang bisa ada hadir Silahkan hadir Tanggal 8 ya Kalau gak hadir Ya gak apa-apa